Kenyamanan masyarakat dalam berolahraga terlihat di kompleks Gorhaji Agus Salim minggu pagi. Di tengah suasana mendung pagi hari, warga kota mulai dari anak-anak ke remaja hingga parubaya menikmati berjoging ria tanpa gengguan lalu-lalang kendaraan. Pada beberapa akses jalan terlihat beberapa petugas dari Satelantas Polresta dan Dinas Perhubungan Kota Padang yang berjaga-jaga menutup akses jalan. Minggu 26 Februari menjadi hari pertama diberlakukannya Car Free Day atau hari bebas kendaraan di kompleks Gorhaji Agus Salim. Jadi artinya apa, kita menginginkan di seputaran Gor ini setiap minggu pagi itu bebas dari asap kendaraan, sehingga masyarakat berolahraga itu nyaman. Nah, waktu itu juga dilarang mobil masuk, sehingga masyarakat yang mau olahraga di sini bebas dari kendaraan, sehingga tidak terjadi kecelakaan, udaranya segar, bebas dari polusi gitu. Jadi ini kegiatan ini setiap minggu kita adakan, mulai dari jam 5 sampai jam setengah 10. Meski terlihat canggung, warga kota mengaku sedikit terkejut karena minimnya informasi sebelumnya kepada masyarakat. Namun begitu, warga mendukung kegiatan Car Free Day ini di kompleks Hagi Agus Salim ini dikarenakan memberikan kesempatan kepada setiap warga kota untuk melaksanakan aktivitas berolahraga tanpa gangguan asap napor kendaraan. Kalau saya sih awalnya agak kaget juga, sangka ada acara khususnya kan, cuma mungkin sama juga kayak yang lain kan, kalau udah kebiasaan kayak gini mungkin lancar juga kayak biasa, ini agak sepi kan. Tapi mendukung ya bang ya, kalau misalnya untuk Car Free Day di sini? Kalau prosesnya kayak gini rutin, maksudnya menjelang masyarakat lain tahu kan, pasti sangat mendukung. Tapi kalau kayak gini dibikin, besok enggak lagi, besok lagi, biasanya kan enggak konsen kan. Pantauan di lapangan terlihat masih banyak masyarakat dan warga yang bertempat tinggal di kawasan Gor Hagi Agus Salim yang tidak mengetahui kebijakan Car Free Day ini. Namun begitu, sebagai bentuk sosialisasi, para pengendara tetap harus berputar dan tidak diperkenankan melewati jalan yang telah ditutup. Adrian Aska, Padang TV